Basti, beginilah aksi kejar-kejaran antara motor dan minibus di ruas Jalan Bekasi, Cakung, Jakarta Timur yang terekam kamera pengawas ruas tel Cakung, Kelapa Gading beberapa waktu lalu. Ih, ngeri ya Basti. Tampak jelas sang pengamudi mobil menabrak dan melindas pemotor yang mencoba berkelit. Dan akibat aksi brutal ini, sang pengamudi motor pun tewas 2 jam setelah dibawa ke rumah sakit. Basti tak butuh waktu lama, polisi berhasil membekuk sang pengamudi minibus di rumah orang tuanya di kawasan Harapan Indah, Bekasi. Gendaraan maut pelaku pun turut disita sebagai barang bukti. Kepada pihak kepolisian, OD sang pengamudi minibus mengaku aksi ini diawali cekcok antara korban dan pelaku di Jalan Raya Bekasi, Cakung menuju Pasar Cakung, Jakarta Timur. Saat itu sepeda motor korban berserempetan dengan mobil minibus pelaku hingga bodi modul tergores. Cekcok keduanya terhenti setelah dilerai oleh ibu pelaku yang saat itu berada di kursi penumpang. Namun baru meneruskan perjalanan, sang pengamudi motor justru mematahkan spion mobil dan kabur dengan sepeda motornya. Ya ampun, begini nih kalau sudah emosi di Jalan Raya ya Besti. Amara pun terdapat di redam. Pemuda berusia 26 tahun ini pun kemudian mengejar korban untuk meminta pertanggung jawaban. Merasa terjebak di jalan menuju pintu tol cakung kelapa gading, korban mencoba berkelit. Namun jarak motor dan mobil yang sudah begitu dekat, pelaku akhirnya menabrak dan melindas korban. OMG! Itu memang kenapa sih dia melakukan diri? Pertama insiden itu adalah sangat cepat ya. Saat dimana dia memacu kendaraan, terus dia berusaha menghentikan. Rupanya bukan terhenti tapi justru malah menyinggut. Jadi disinilah upaya-upaya dia untuk menghentikan kepada motor ini berakibat justru malah sebaliknya. Bukan berhenti karena untuk secara diri bisa berhenti untuk minta pertanggung jawaban berhadap perusahaan spion. Itu yang alasan dia. Saya mengejar itu tujuan saya untuk menghentikan Pak. Bukan menabrak. Dan itu kita berhormati. Dari sisi itu, kenapa sih Anda kok malah tidak berhenti, tidak menolong, tidak lapor polisi? Dia memang tidak berhenti. Dia tidak menolong. Tapi secara ini, setelah habis kejadian itu dia balik ke TKP. Maik motor. Itu mengejar beberapa hari ini. Dia mau menyerahkan diri ke proses catung. Takut. Hal-hal seperti itulah akhirnya atas dorongan dari ibunya, akhirnya itu yang saudara Odi ini berkalan untuk bisa kooperatif, bisa kita amankan. Dan semalam sudah ada di kantor kami. Besti, mirisnya lagi, antara pelaku dan korban, ternyata sama-sama tinggal di Komplek Perubahan Harapan Indah Bekasi. Namun beda blok dan keduanya tidak saling kenal satu sama lain. Ya ampun. Saat ini, Satu Lantas Jakarta Timur telah menetapkan Odi sebagai tersangka. Ia dikenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang kelelayan berlalu lintas. Ia pun terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sementara jenazah korban disemayamkan di rumah duka Taman Harapan Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah karangan bunga, keluarga dan kerabat terus berdatangan guna memberikan doa. Saat kejadian, korban diketahui hendak pergi bekerja di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Infonya yang saya dengar adalah dia sampai di rumah sakit masih bernafas, masih bisa. Tapi dengan kondisi merahu, kemudian sudah berdarah-darah, ruka di mana-mana, dan sampai akhirnya pun kode blue dan dimasukkan obat-obatan. Saya mohon keadilan, dirinya yang kenapa anak saya dan membunuh anak saya boleh memiliki belas kasih. Untuk bertanggung jawab itu saja, saya tidak punya niat jahat. Tapi bertanggung jawablah, punya hati nuranilah. Ini ayah dari empat anak yang masih kecil. Mohon, kiranya kau memiliki kesadaran sebagai sesama umat manusia. Besti, Jasad Moses Bagus Prakoso rencananya akan dikebumikan Jumat ini di Taman Pamakaman Umum Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Terima kasih.